Hai, my name is Brim, welcome back. Di video kali ini aku mau menimbang, menelaah, dan memutuskan apakah aku mau nelusin baca 10 seri novel romance ini atau enggak. Aku suka baca novel romance dan biasanya novel romance itu satu buku itu langsung beres, novel stand alone gitu. Tapi ada juga novel romance yang berseri. Kalau aku suka sama ceritanya, sama karakternya, aku pasti bakal baca banget sequelnya. Tapi kalau terlalu banyak juga mikir-mikir lagi gitu. Di sini aku bakal bahas 10 seri novel romance yang belum aku beresin. Mau diberesin enggak? Gitu, itu, itu pertanyaan yang harus dijawab. Seri pertama adalah To All The Boys I've Loved Before, karya Jenny Han. Ada 3 buku dan aku punya ketiga bukunya yang udah aku baca itu buku pertama dan yang kedua. Dan yang ini belum. Ini tuh menceritakan Lara Jean yang menulis surat untuk cowok-cowok yang sempat dia suka. Terus enggak sengaja surat-surat itu terkirim. Dan dia harus menyelesaikan masalah yang diakibatkan surat-surat itu. Salah satunya bikin dia harus pura-pura pacaran. Ini novel asalnya duologi. Cuma dua buku ini aja. Dan ending di buku kedua ini udah cukup oke, udah cukup merangkum. Jadi kesimpulan besar ceritanya. Jadi aku bingung ketika penulisnya bikin novel lagi. Kalau enggak salah karena, apa ya, banyak pembaca yang suka. Jadi mereka minta novel lagi. Terus mungkin agak, apa ya, jarang gitu novel YA yang bukan trilogi. Jadi mereka minta satu lagi biar novel ini jadi trilogi. Sedangkan aku pikir, buat apa udah cukup dua novel ini. Jadi karena aku udah punya bukunya, udah beli. Udah lama banget ini. Ya aku baca deh. Aku beresin seri ini. Sambil nunggu film adaptasinya. Yang ketiga. Seri kedua adalah Crazy Rich Asian. Karya Kevin Kwan. Seri trilogi ada tiga buku. Tapi yang aku punya disini cuma dua. Sebenernya aku udah mulai baca buku ketiganya itu. Di Ipusnas. Jadi ya sebenernya... Berarti aku mau nyelesaikan series itu. Butuh waktu yang lama untuk nyelesaikan buku pertamanya. Tapi aku suka banget sama buku keduanya. Dan penasaran dengan buku ketiganya. Ya ini bakal aku meresin. Dan ya nungguin film adaptasinya juga. Yang gak tau kapan tuh dibikin. Dan tayangnya. Seri ketiga adalah Anna and the Friends Kiss. Karya Stephanie Perkins. Ada tiga buku. Anna and the Friends Kiss. Terus Lola and the Boy Next Door. Dan ada I'll and the Happily Ever After. Setiap bukunya punya cerita yang berbeda. Tapi tokoh utama di setiap buku itu saling berhubungan. Entah saling kenal atau misalnya sekolah di tempat yang sama. Tapi mereka masing-masing menghadapi masalah percintaan yang berbeda. Dengan orang yang berbeda tentunya. Terus aku udah baca yang buku pertama. Dan yang kedua. Yang kedua ini aku suka banget. Yang ketiga belum. Aku suka banget sama buku keduanya. Jadi aku pengen ceritanya. Atau cukup berhenti di situ aja gitu. Aku gak butuh cerita lanjutan. Atau cerita baru lagi. Aku udah puas sama buku keduanya itu. Dan gak berhubungan langsung juga ceritanya. Jadi kalaupun aku gak baca buku ketiga. Gak masalah. Buku ini udah dicerimain ke bahasa Indonesia. Tapi cuma buku pertamanya. Buku keduanya aku baca e-book. Terus buku ketiganya jelas. Nah mungkin kalau aku baca, aku bacanya e-book. Tapi gak ada dorongan untuk nyari. Jadi ya. Mungkin aku bakal beresin buku ini. Eh seri maksudnya. Tapi kalau suatu saat nanti aku ketemu sama bukunya. Seri keempat adalah Me Before You. Karya Jojo Moyes. Ini novel yang asalnya adalah novel standalone. Terus muncul sequel. Terus sekarang jadi trilogi. Buku pertamanya itu Me Before You. Yang kedua itu After You. Dan yang ketiga adalah Still Me. Aku suka banget sama buku pertamanya. Dan aku menolak untuk Lihat kenyataan bahwa ada sequel dari novel ini. Aku baca buku sequelnya itu yang After You. Dan semua yang aku banggakan. Semua yang aku suka dari buku pertamanya itu. Hancur. Banyak hal-hal di buku keduanya itu yang Ungkap fakta yang bikin Sesuatu di buku pertamanya itu rusak gitu. Kenangannya itu rusak. Agak gak suka gitu. Begitu tahu ternyata ada buku ketiga. Tapi setelah dipikir-pikir dan Dilihat Secara keseluruhan Toko utamanya itu sedang Melakukan perjalanan hidup yang Lebih panjang Dan lebih besar. Ngelihat itu Jadi setelah dipikir-pikir Gak adil juga gitu Kalau cerita dia Berhenti di buku pertama. Terus Ngelihat judul buku ketiganya Still Me Aku rasa Si tokoh utamanya bakal Menemukan Diri dia yang Sebenarnya ada Dan itu Cerita yang Kedengerannya menarik. Tapi ya Aku mungkin Butuh waktu lama Untuk baca Buku ketiga itu Seperti Pas aku baca Buku keduanya Jadi mungkin Mungkin aku beresin Series ini Tapi Bukan prioritas Dan Mungkin Aku bacanya pas Bukunya ada Bukunya yang ketemu aku Bukan aku yang nyari bukunya Mungkin gitu Seri yang kelima Adalah Dilan Karya Piedi Baik Ada tiga buku Uh Uh Dan aku Punya ketiganya Yang pertama tuh Yang Dilan 1990 Terus Dilan 1991 Dan Mile Aku udah baca Buku pertamanya Dan Tinggal dua buku lagi Yang harus aku selesai Aku nonton Film adaptasinya dulu Dan Filmnya bagus Cuma Kayaknya agak geli Film remaja Yang Dialognya juga Tiga-agak kaku Dan jadinya Offload gitu Didengernya Tapi terus Aku baca buku pertamanya Ternyata Buku bagus Banget Dan Ngasih Cerita Dengan suasana Dan efek yang berbeda Bener-bener cerita Anak SMA Yang lagi Kasmaran Dan Dengan segala Keimutannya Dan Pokoknya bikin gemes Itu gak aku Dapetin dari Film adaptasinya Padahal Film adaptasinya itu Dari cerita Dialog Dan Tokoh-tokohnya itu Sama persis Dengan apa yang Dari buku Tapi hasil yang Ditampilkan Bisa beda banget Cukup optimis Untuk baca Dua novel Selanjutnya Yang tersisa Tapi mungkin aku harus Nonton Film adaptasinya dulu Yang cringenya itu Kelewatin dulu Dan Menikmati apa yang Bagusnya disini Yang lebih bagus maksudnya Jadi Ya Aku bakal Besin seri ini Aku lupa Nyeritain sinopsis Cerita Di setiap siri Aku cuma nyeritain Yang larajin loh Seri ke-6 Adalah Derossi Project Karya Graham Simpson Ini adalah novel Trilogy Yang pertama Judulnya Derossi Project Dan yang kedua Judulnya Derossi Effect Dan yang ketiga itu Derossi's Result Yang udah aku baca itu Buku pertamanya Jelas Ceritanya Oke Tapi Bukan Sesuatu yang Membekas Gitu Gak terlalu seru Menurut aku Padahal itu Cerita Romantic Comedy Tapi Ada bagian Yang lucu Yang kocak Dari Sikap Si Toko Utama Cowok Seorang profesor Yang sangat Tidak berpengalaman Dengan Perempuan Tapi setelah aku Baca-baca Review Orang-orang Ada clue Ada petunjuk Ada tanda Bahwa Rasa Sikap Kaku Si Toko Utama Itu karena Sebuah Penyakit mental Buku itu Gak Bener-bener Ngasih tau Nama penyakit Atau Ngejelasin Diagnosisnya Ngebaca itu Aku jadi Ngerasa Gak Etis gitu Untuk ikut Ketawa Di ceritanya Mungkin ada yang Bagian lucu gitu Itu cara Untuk Ngelihat Sebuah penyakit mental Dari sisi Yang berbeda Tapi Aku ngerasa Gak enak aja gitu Aku beli buku Keduanya ini Sebelum Aku beresin Buku pertama Jadi Ya Udah kebeli Bukunya Tapi Kayaknya Gak akan Aku beresin Buku ini Bakal aku Unhaul aja Jangan lupa Follow instagram At Bantuin Din Beberesrak Buku Yang ketujuh Adalah Seri You Karya Caroline Capnes Ada tiga buku Di seri ini Yang pertama adalah You Yang kedua adalah Hidden Buddies Dan yang buku ketiga Masih belum terbit Ya ini adalah Buku yang Jadi sumber cerita Dari seri Netflix You Dan mungkin karena Perhatian yang begitu besar Ke series itu Penulisnya bikin Buku ketiga Aku suka banget Sama tv series itu Walaupun memang agak creepy Karena itu pula Aku baca Novelnya Duluan Gading aku waktu itu Baca bukunya itu Barengan sama Aku baca Eh nonton TV seriesnya Karena dulu Belum masuk Netflix Jadi Tiap minggu Rilisnya Jadi aku punya Kesempatan untuk Baca Sebelum Episodenya itu Tayang Secara garis besar Cerita di Buku dan TV seriesnya itu Sama Tapi Tokoh Joe Yang jadi tokoh utama itu Punya karakter yang Sedikit Berbeda Joe yang di buku itu Lebih kejam Narasi yang dia Sampaikan itu Sangat vulgar Motivasi dia Ngedeketin Dan ngebuntutin Seorang perempuan itu Pure Sexual Jadi pikiran dia Semuanya Tentang seks Dan pas baca Agak Nggak nyaman Sedangkan di tv seriesnya Masih Tetap ngebahas Sisi seksualnya Tapi ada Sisi Perasaannya Apa sih Ada sisi Lain gitu Dari Joe Dari segi Masa lalu dia Jadi Joe ini Punya perasaan Dan Entah kenapa Hal-hal yang dia lakuin itu Ada alasannya Jadi Penonton Aku Jadi agak simpati Sama karakter dia Aku belum baca Buku kedua Tapi Setelah baca-baca Spoiler Ending di buku Keduanya itu Beda banget sama TV series Yang season 2 Dan aku lebih suka yang Ending series Jadi Aku bakal Ngikutin Seriesnya Tetap ngikutin Tetap nonton Tapi untuk baca bukunya Enggak Cukup Cukup dia buku pertamanya aja Seri ke-8 adalah Pentagon Series Karya Alia Zalia Ini adalah seri novel Yang mengikuti Kehidupan Cinta 5 member Boy Band Asal Indonesia Sejauh ini Sudah ada 4 novel Yang terbit Nanti ada novel ke-5nya Yang belum tahu Judulnya apa Dari ke-4 novel Yang udah terbit ini Aku baru baca novel Yang pertama Boy Toy Dan aku gak suka Si member Boy Band Yang jadi Leadernya itu Pacaran dengan Perempuan yang lebih tua Tapi Konflik yang mereka Hadapin Apa yang Memisahkan mereka itu Gak ada hubungannya Dengan Perbedaan umur itu Baca review Reviewnya di Goodread Ada juga yang Berpikiran sama dengan aku Dan kecewa dengan Ceritanya Dan ratingnya juga Gak begitu Bagus Paling rendah Kalau gak salah Dibandingin sama 3 novel yang lainnya Tapi Kalau novel keduanya itu Punya rating Yang lumayan Dan Reviewnya juga Kebanyakan positif Jadi aku bingung nih Apakah aku harus Nerusin Atau enggak Ini novelnya Gak saling Berhubungan sih Ceritanya gak Bersambung Menceritakan Kisah yang berbeda Jadi Gimana ya Aku gak suka Sih Cuma Aku Melihat ada potensi Di buku keduanya Kayaknya aku bakal Baca Tapi mungkin Suatu saat nanti Saat novel Kelimanya Terbit Biasanya gitu kan Karena Novel baru Terbit Terus Oh orang-orang Lihat Oh ini termasuk Satu seri Pentagon series Mereka jadi penasaran Dengan novel-novel Sebelumnya Dan baca Mungkin aku bakal Kayak gitu Karena Aku tertinggalan Aku harus baca novel 1934 Sebelum Bisa ngerti Atau Lebih Maksimal gitu Nikmati novel Kelimanya Jadi ya Mungkin Nanti aku baca Di masa depan Yang kesembilan Adalah series Just One Day Karya Gail Forman Ada dua buku Yang pertama adalah Just One Day Dan yang kedua adalah Just One Year Sebenarnya ada Novel Spin-offnya Yang Just One Night Tapi ya Kita abaikan itu Aku udah baca novel Yang Just One Night Aku dapet Cover yang ini Waktu pertama terbit Versi terjemahannya Yang bahasa Indonesia Dan Lama banget Sampai buku Keduanya terbit Akhirnya Diterjemahin Dan mungkin Karena terlalu lama Dan buku Pertamanya juga Udah susah Didapetin Di pasaran Penerbit Lalu Nerbitin ulang Dengan cover baru Jadi gak matching Covernya Dan akhirnya Buku yang pertama ini Aku unhaul Karena aku Sebel ngeliat mereka Bertampingan Sampai beda Cover Mungkin karena itu Aku gak baca-baca Buku kedua ini Seking lamanya aku udah lupa Sama ceritanya Aku jadi kepikiran lagi Dulu cerita tentang apa ya Kok aku Suka ya dulu Gimana sih Mungkin aku bakal baca Suatu saat nanti Tapi Bukan Prioritas Dan seri ke-10 Adalah Second Chance Series Yang ditulis oleh Tiga penulis yang berbeda Buku pertamanya Judulnya Revenge Karya Anggun Prameshwari Terus buku keduanya Yang ini Kok gak salah Adalah Replace Karya Arumi E Dan buku Keempatnya Adalah Reverse Karya Silvarani Itu cerita Tentang Sebuah Cafe Second Chance Yang ngasih Kesempatan kedua Ke Orang-orang Yang Mampir Ke Cafe itu Dan Aku udah baca Novel Pertamanya Cerita balas Denannya Kurang Ekstrim Menurut aku Dan sekarang Sisa dua Yang ini udah Aku buka Kayaknya udah aku Mulai baca juga Ini ada Ada Post-it disini Tapi aku udah lupa Dan Buku ketiganya Masih disampu Karena aku udah Punya bukunya Dan udah dibuka Mungkin aku bakal Beresin Tapi entah Kapan itu Dan Aku sebenernya Pengen Baca yang ini Dulu sih Tapi rasanya Agak aneh Gitu Kalau ngeloncatin Satu buku Jadi mungkin Karena itu Ini gak beres-beres Karena sebenernya Aku tertarik sama yang ini Atau aku buka aja Yang ini gitu ya Biar semuanya beres Apapun keputusannya Aku bakal Beresin series ini Tapi nanti Nanti aja Nah itu dia keputusan aku Atas Sepuluh Seri Romance Yang belum aku beresin Dari Sepuluh itu Yang bakal aku beresin Berapa ya tadi Aku hitung dulu Ada tiga yang pasti aku Beresin Terus ada Lima yang masih Mungkin Tapi Condong ke Beresin Dan ada dua Yang aku Udah Aku nyerah Gak akan lanjutin lagi Kamu setuju gak Sama Keputusan aku ini Mungkin ada series Yang udah kamu baca Dan Kamu suka Tapi Di aku masih Maybe Mungkin Bakal dibaca Kalo bisa Kasih tau alasannya Kenapa aku harus baca Cepetan Di kolom komentar Di bawah And if you like this video Don't forget to give thumbs up Subscribe Di sini ada tombol merahnya And thank you for watching Itu series trilogy Ya beneran Gini aja